Takut ada madorat di sana Kalau saya malam kan gak mutus gimana dong Kan berang masih ada pengajian Yang jadi masalah Berang malam mau Itu kan Itu yang jadi pertanyaan seperti itu Kan sore ada gitu kan Kenapa Sekarang saat kalah siang Kamu gak mau kemudian Maunya malam doang gitu kan Aman Dengan orang tua Itu juga harus Dilihat dalam sisi hal tersebut Tapi kalau seandainya semuanya Sudah jelas aman Kemudian yang dikaji adalah ilmu wajib Berkaitan dengan tawhid Berkaitan dengan iman Islam Berkaitan dengan sholat puasa gitu kan Berkaitan dengan yang wajib Dengan puasa kemudian Dilarang-larang gimana silahkan Gak jadi masalah termasuk Kabur juga di dalam syarah itu Bidayatul Hidayah gitu kan Dijelaskan Marokilu Ambudiah Disana Eh Marokilu Ambudiah ya Iya Dijelaskan Dijelaskan disana Gitu kan Gak jadi masalah silahkan Tapi bukan berarti kamu Jadi melakukan Suul Adab Karena di dalam satu sisi Orang tua kamu menyuruh maasiat Kata saya Kamu keluar Wah Saya laksanakan Orang tua saya menyuruh saya Jangan ngaji gitu kan Saya mah ingin ngaji Misalkan yang wajib Gimana Keluar Keluar Akhirnya Dari semua sisi Kamu menentang orang tua Mulai dari buka pintu saja Buka pintu Tadkala seperti itu Buka pintunya Tetap pakai ada Salaman Tetap salaman Bang Salaman tetap Nah doain ya Gitu kan Mau ngaji dulu Maju Gitu kan Terang tua kamu mengelarang Salaman tetap kita Salaman tetap Buka pintu Doanya mas Assalamualaikum Gitu kan Tutup pintu dengan lembut Kemudian ngaji Pulang lagi Ketuk pintu dengan baik Assalamualaikum Mengucapkan salam Salam lagi Kepada orang tua Sun lagi kepada orang tua Coba Saya yakin Kalau seandainya Akhlak Kita seperti itu Pasti Pemikiran orang tua Akan beda Oh gitu kan Benar ngaji Tendingan Akhlaknya jadi baik Yang jadi masalah Kita ini Paham gak Banyak kata saya Kita ini harus tahu Langkah-langkah Tolibul ilim Kan ada adab-adabnya Penuntut ilmu Ada adab-adabnya Yang menjadi masalah Kita itu kadang Kayak gini Orang tua ngomongin Kita ingin ngaji Gitu kan Udah gitu Salaman kagak Buka pintu rumah Dengan kencang Walah salam Walah kalam Gak ada salam sekali Tutupnya jeblak Gitu kan Keluar rumah Masuk rumah Cigah Anugah-goder Dekmalik Masuk ke dalam Udah bukain pintu Salaman kagak Walau gak Salaman kepada orang tuanya Orang tuanya lagi tidur Bangun Buka pintunya Salaman kagak Masuk Lempar pakaian Tidur Gitu kan Ini katanya ngaji Tapi kenapa Seperti ini Seperti ini Gitu kan Yang jadi salah Ini hati-hati Makanya kata saya juga Gak usah membahas dulu Yang lain Bahas dulu kita Kita harus gimana Paham Tadkala kita punya orang tua Seperti itu Melarang untuk mengaji Gimana Perlihatkan dulu dong Akhlak Sebagai penuntut ilmu Paham penuntut Pencari Paham Karena saya belum mulai Ngajikan pencari Emang pencari Udah dapat ilmunya Kan pencari Misalnya kan Ustaz belum juga Ngaji Masa udah punya adab Kan pencari Emang pencari Udah dapat Belum kan Adab tetap Ada Ada pencari ilmu Perlihatkan dulu Ada pencari ilmu Bahasa yang lembut Jelaskan kepada orang tua Gitu kan Ustaz kok ibu saya Kiman merarang-merarang ngaji Merarang kumpul Dengan ulama Bahasa yang baik Gitu kan Jelaskan kepada orang tua Yang namanya Oh kan orang tua Saya keras Sekeras-kerasnya batu Kalau tetap kamu tetesin Dengan air Dan terus-menerus Yang jadi masalah Kamu baru satu kali ngomong Satu kali ngomong Udah ngomong Wah keras gitu kan Oh keras gini gitu kan Berkalikan Sekeras-kerasnya batu Di tetesan air Itu pasti Berubah Itu kalau Itu keutamaan istiqomah Terus-menerus itu Seperti itu Terus-menerus seperti Itu Nah kemarin Sudah saya Kemarin ada juga kemarin Masya Allah ini Yang perlu diambil Contoh juga ya Seperti kemarin Ada orang Saya ambil pelajaran juga Kenapa? Karena dari kehidupan Emang seperti itu Itu kemarin ada orang Yang ngelamar gitu kan Minta Saya didoakan Ini saya ingin melamar Gitu kan Tapi gak diizinkan Sama orang tuanya Gimana? Sampai pernah datang Ke rumah orang tuanya Malah dimatikan orang tuanya Dilarang Mati-matiin pintu Rampunya Perempuannya dalam keluar Gak dibukain pintu Berkali-kali Kayak gitu Soal gimana Saya ini gini Pulang Sabar pulang Terus saya gimana Terus aja Bismillah Saya kasih amalan Bismillah Terus Terus Akhir Nikah udah sekarang Cuma Satu bulan Dua bulan Nikah Jadi Karena sekeras-kerasnya batu Kamu perlu sadar Sekeras-kerasnya batu Kalau terus ditetesin Akan berubang Ustaz Saya ini ngapalin Tapi susah gitu kan Saya ini ngapalin Saya bukan gak mau ngaji Ustaz Tolong ngapalkan Al-guran Hadis gitu kan Orang membarho Bubar poho Gitu kan Eh Kalian dengan gitu Kamu jangan negatif Kamu jangan negatif dong Kepada diri kamu sendiri Berpikir negatif Kamu Ya kita harus Positif dong Pikiran kita Sekeras-keras Apapun batu Kalau terus ditetesin Berubang Ini otak kamu Ini otak kamu encer Otak kamu itu lembut Terus ditetesin Pasti berubang Pasti Udah Kalian kurang apa Coba lihat Buka sejarah Imam bin Hajar Seperti apa Buka sejarah lagi Imam Daud Al-Ulaman dulu Yang sulah ngapalin 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 subat Aja dua sehari Ngaheng Itu kan Dua sehari Ngaheng Tapi Karena bersungguh-sungguh Malu dia sama semut Lagi ngapalin Soal santri Lagi ngapalin Kalau gak salah Di masjid Kita masjid Segap Ngapalin Subat Dua aja Ngaheng Itu abus-abus Kesel Tidur Tiduran Lihat Ada Cempor 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 itu kan Pakai tutup Ini Kaca kan Gitu kan Kaca Kan minyaknya Bisa suka nempel Di pinggir-pinggir Dia liatin Ada semut Di dalam semutnya Dalam cemurnya Dia naik ke atas Naik Tengah-tengah Serodot lagi Tengah Sampai dia ketawa Melihat itu Semut ketawa Mau nyampe di ujung akhir Lihat Serodot lagi Kehanap lagi Dia ketawa Sampai ketawa Dan gelitik-gelitik Di luar kiri lagi Di luar lagi Ali pas Dia melihat lagi Udah lama kemudian Lihat kesana Itu semut sudah ada Di atas Di puncak Dari sana Dia mendapatkan pelajaran Mendapatkan pelajaran Dapati daya dari Allah Dia pikir Ya Allah Semut saja yang kecil Dia padahal Berjam-jam Semut yang begitu kecil Berjam-jam Dia jalan Ingin nyampe ke atas Padahal Kalau seandainya Nggak ada minyaknya Itu gak sampai Berjam-jam Mamanit sudah Pasti nyampe di atas Dia gak berhenti Jalan ke atas Berjam-jam Cuma ingin nyampe di puncak Nyadot lagi Tapi gak berhenti Gak menyerah Sampai akhirnya Dia sampai di puncak Ya Allah Semut yang begitu kecil saja Dia gak menyerah Kenapa saya yang lebih besar Dari semut Saya menyerah Kenapa saya yang lebih besar Dari semut menyerah Akhirnya Ngapalin lagi Sampai ketala Suka Ketala Cerdas Sekarang Kita harus positif Pemikiran Kita semuanya cerdas Cuma cerdas kita tertimbun Kali itu semuanya cerdas Cuma cerdasnya itu tertimb Tertimbun Engka kalau tertimbunnya Gali Bang Kalau udah tau Tertimbun Gali Usah saya Gali Ya tertimbunnya itu Ada orang tertimbunnya Satu meter Cerdasnya Dekat Ayah 2 meter Ayah 1 kilo Gitu kan Yang jadi masalah Kita itu ya Kalau Kalau digambarkan itu Kalau pakai gambar itu Lucu Lucunya gini ya Contoh Ini cerdas kita itu Tertimbun 1 kilo Kita sudah Gali Sudah Gali Nyesa Satu jengkal lagi Mundur kita Ah oh oh gitu kan Orang ngebodoh Sudah kamu ngapalin Eh Kamu gak sadar Kalau kamu lihat Satu jengkal lagi Kamu gali Kamu dapat kecerdasan kamu Temukan kamu Kecerdasan akal kamu Jadi masalah ini Ya Allah Gak mau usaha Kita itu semuanya cerdas Namun cerdasnya tertimbun Tertimbun Gali kecerdasan kita Suma Sarih Ali bin Abi Talib Radiyallahu Talaknuh Ilal fusi Kepada kompus Yahu Kepada fuls Fuls Bukan fulus Gitu kan Fulus Fuls 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 disini Namanya Fuls Fuls disini Adalah Ada nama patung Di negeri Tai Ada kan Bani Tai Termasuk di dalam Lugot Bani Tai Lihat mihu Untuk menghancurkan Patung tersebut Di rabi lahir Pada rabi lahir Sanatatis'in Pada tahun Kesembilan Wa ba'asa Dan mengutus Ma'ahu Dengan Ali bin Abi Talib Mi'atan Wa khom sinarujulan Bala tentara Sebanyak Seratus Sempuluh Orang Minul angsor Dekom angsor Ala mi'ati bayirin Di atas Seratus Apa bayir itu Unta Wa khom sinarujulan Dan memakai Lima puluh Kuda Jadi yang Tentara yang seratus Sempuluh ini Seratusnya memakai Unta Lima puluhnya Memakai Kuda Pahadamahu Maka menghancurkan Kepada itu Patung Dan Dapat harta Rapasan perang Sabian Tawanan Wana aman Binatang tena Kuasaan Dan kambing Kambing Wakanah dan ada Fisafi Di antara Tawanan tersebut Safanah bintu hatim Ada yang bernama Safanah bintu hatim Perempuan Safanah bintu hatim Pakatullah koha Maka Melepaskan Kepada itu Tawanan Yang bernama Safanah bintu hatim Siapa nabi Sallallahu alaihi wassalam Kenapa Fakana dalika Maka ada Demikian Sababa islam Merupakan sebab Islam Saudaranya Yang bernama Adi Bin hatim Ini terkenal Adi bin Bin hatim Adi bin hatim Masuk islam Kenapa Karena Melihat Sikap Yang luar biasa Dari rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Hatinya Terambil Punya saudara Perempuan Ditawan oleh Nabi Yang mana Saudaranya ini Apa Adalah Tawanan Imam Ali Bin Abi Talib Keramullah Hajat Keraju Utus Kepada Komtai Untuk Menghacurkan Patung Di sana Banyak Kom-kom Menyembah Padung Akhirnya Di bawah Tawanan Di antara Tawanannya Ada Saudara Perempuannya Dilepaskan Sama nabi Kok bisa Dilepaskan Ini ada Kaitannya Sebab Dilepaskan Gimana Sebab Islam Akhir Kenapa Karena itu Menjadi sebab Masuk Islam Saudara Nabi Kasih Berarti Tau Kasih Tau Gitu Kan Iya Maha Beda Kenapa Yang lain Enggak Beda Ada maksud Kata saya Juga Tujuannya Apa Kan Tujuan Nabi Da'wah Supaya Orang Masuk Islam Kalau Nabi Melihat Bukan Untuk Perang Bukan Untuk Memperbudak Orang Enggak Tujuan Nabi Bukan Untuk Memperbudak Orang Bukan Islam Nabi Melihat Ini Kalau Dilepaskan Akan Islam Saudaranya Keluarganya Lepaskan Bebaskan Ayuhnya Benar Saudaranya Terambil Hatinya Oleh Nabi Ya Allah Ternyata Nabi Itu Bukan Ingin Memerangi Kita Bukan Ingin Membunuh Kita Bukan Nabi Itu Bukan Ingin Menjajah Kita Bukan Ternyata Nabi Bukan Ingin Mengambil Negara Kita Harta Kita Gitu Kan Bukan Nabi Itu Ingin Kita Selamat Ingin Kita Selamat Selamatnya Gimana Masuk Islam Itu Bentuk Kasih Sayang Nabi Akhirnya Udah Terambil Hatinya Oleh Nabi Masuklah Islam Sahabat Adi Bina Hatim Radiyallahu Tala Anhu Kemudian Juga Suma Sariyah Ukashah Bin Mishan Ukashah Bin Mishan Radiyallahu Tahu Ilal Jibab Ilal Jibab Maudi Merupakan Tempat Jibab Ini Bilhijjaj Di negeri Hijjaj Wa Ardu Udrah Adalah Tempat Udrah Wa Bali Dan Bali Dan Kedua-duanya Ismu Kabilaten Adalah Nama Kobi Kabilah Udrah Dan Kabilah Bali Dan Negil Itu Adalah Ardu Fazarah Adalah Tanahnya Dan Selanjutnya Kisah Ka'ab Bin Zuhair Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Luar Biasa Ini Kisah Ka'ab Bin Zuhair Disini Juga Ada Terjadi Apa Namanya Sesuatu Yang Parah Sahabat Iri Irinya Bukan Iri Bukan Iri Jelek Ini Iri Luar Biasa Kenapa Karena Melihat Beliau Mendapatkan Pemberian Daripada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Lihat Simak Kisah Ka'ab Bin Zuhair Ini Cerita Kisah Ka'ab Bin Zuhair Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di antara Kembalinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Daripada Ta'ib Dan Perang Tabuk Dan Ada Daripada Gabarnya Dan Saudaranya Bujar Siapa Disini Khabar Khabarnya Ka'ab Bin Zuhair Dan Saudaranya Bujar Baasanya Bujar Gola Berkata Lika Khab Kepada Ka'ab Tetap Kamu Hatta At Apa Disini Hatta Ati Sampai Aku Mendatangi Hadar Rajula Lagi Lagi Ini Yang dimaksud Adalah Siapa Al-Nabiyah Sallallahu Alayhi Wasallam Ta'asma Kemudian Aku Mendengar Kalam Ucapannya Kemudian Aku Mengetahui Apa sih Yang Dibawa Olehnya Ba'agoma Maka Menetap Siapa Ka'ab Dan Pergilah Siapa Bujar Hatta Sehingga Atta Mendatangi Ila Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pasami'ah Kemudian Mendengar Kalam Ucapan Nabi Kemudian Beriman Berjaya Dengan Nabi Wadhalika Dan Hal Demikian Kenapa Beliau Percaya Anna Zuhairan Buasanya Zuhair Karena Ada Zuhair Yujal Isu Beliau Duduk Duduk Ahlal Kitab Dengan Ahla Ahla Kitab Pasami'ah Kemudian Mendengar Ini Zuhair Siapa Zuhair Bapaknya Bapak Bapaknya Hal Demikian Karena Bapaknya Gimana Yujal Isu Duduk Duduk Ahlal Kitab Dengan Ahla Kitab Pasami'ah Kemudian Mendengar Dari mereka Sungguh Telah Datang Waktunya Diutusnya Siapa Rasulullah Nabi Akhir Zaman Waro'ah Dan Melihat Siapa Zuhair Bapaknya Kaab Dan Bujer Fi Mana Mihi Di Dalam Tidurnya Annahu Buasanya Kedan Kod Muda Sungguh Telah Dipanjangkan Sebabun Sebab Minas Sama Dari Langit Warna Dan Sungguh Kedan Kod Mada Ini Zuhair Telah Memajangkan Tangannya Liatan Nah Untuk Mengambil Harta Sebut Langit Telah Ada Cukar Mas Sebab Dari Langit Maksudnya Seperti Ya Kalau Digambarkan Seperti Rante Dan Sebangsanya Ini Melihat Anugrah Dari Langit Turun Anugrah Dari Langit Turun Mimpinya Dia Mencoba Untuk Mengambil Harta Sebut Mencoba Untuk Mengambil Gimana Fafatahu Gak 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 Terambil Fata Wallahu Maka Mentawilkan Siapa Zuhair Kepada Mimpi tersebut Bin Nabi Dengan Nabi Yang diutus Pada Akhir Zaman Kalian Perlu Tahu Jadi Ceritanya dulu Kembali Kepada Sebelumnya Ada Dua Saudara Yang Bernama Siapa Kaab Dan Bujar Kaab Dan Bujar Nah Mendengar Nabi Ini pulang Dari Taib Ini Kaab Dan Bujar Ini Ingin Tahu Kebenaran Muhammad Kebenaran Nabi Itu Benar Rasul Atau Gimana Mereka Pengen Tahunya Dari Rasa Penasaran Mereka Sudah Dapat Wasiat Dari Bapak Bapaknya Bahwa Akan Datang Nabi Gini 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 Namun Bapak Gak Akan Mendapatinya Tandanya Gini Gini Penasaran Gimana Penasarannya Kok bisa Apa yang diterima Dari Bapaknya Tah Yang diterima Dari Bapaknya Ini Apalah Lihat Kembali lagi Kepada cerita Bapaknya Bapaknya itu kan Dulu Hidupnya itu Gabungnya dengan Orang ahli kitab Yang baca kitab Taurat Betul-betul Injil Gitu kan Kemudian Tahu Dari Pelajaran tersebut Mereka Memahami Bahwa Nabi akhir zaman Akan Segera Dihuk Dihuk Tandanya Gini 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 Mendengar Seperti itu Mimpi Satu malam Mimpi Gimana Dia melihat Ada anugerah Turun dari langit Anugerah Turun dari langit Dia mencoba Untuk mengambil Itu anugerah Namun Tidak sampai Gak terambil Bangun Subhanallah Dia berpikir Anugerah Tersebut Adalah Nabi akhir zaman Namun Dia gak bisa Mengambilnya Gimana Itu adalah Ta'wilnya juga Gimana Dia tidak akan Mendapati Jamannya Nabi dahir Zaman Gak bisa Akan diutus Namun Dia tidak mendapati Zaman Tersebut Dia gak Mendapati Nabi Akhirnya Gimana Subhanallah Sebelumnya Juga Sedikit lagi Ada yang perlu Diambil oleh kita Kok bisa Ini Bapaknya Zuhair Dia bermimpi Nabi Kenapa Kalau kita Teliti Kalian Asbah Bunuh Asbah Berru'ya Finnaum Sebab-sebab Yang menyebabkan Orang Mimpi Di dalam tidurnya Di antaranya Apa Kalau kalian Tahu Mimpi itu Di antaranya Disebabkan Kebanyakan Oleh Pikiran Perasaan Yang dia Bayangkan Sebelum Tidurnya Keinginan Dia ingin Ini Akhirnya Kebawah Mimpi Bahasanya Seperti Cukur Rindu 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 Soka Bawah Mimpi Zuhair Rindu Ingin Bertemu Dengan Nabi Akhir Zaman Ingin Melihat Nabi Seseorang Yang Mendapati Zaman Nabi Rindu Ingin Melihat Nabi Jadi Masalah Sezaman Itu bukan Menjadi Masalah Paham Sezaman Enggaknya Enggak menjadi Masalah Untuk Timbul Perasaan Pada diri kita Melihat Nabi Ini bukan Umat Nabi Ingin Melihat Nabi Kita Orang Yang Umat Nabi Ada Perasaan Ingin Bermimpi Nabi Bertemu Dengan Nabi Ada Kalau Enggak Ada Kurang Ajar Kita Bum Bukan Umat Nabi Saja Ingin Bermimpi Nabi Ya Kau Kamu Ini Umat Nabi Gampang Bermimpi Nabi Gak Ada Perasaan Sedikit Pun Di hatinya Ingin Melihat Nabi Bukan Umat Nabi Sampai Melihat Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Nabi Kita Orang Sudahkah Kita Melihat Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Nabi Ini Mimpi Kita Ini Perlu Kita Pertanya Pertanyakan Juga Ini Sedih Bangun Sedih Zuhair Dia Wah Udahlah Saya Gak Akan Mendapati Zaman Nabi Akhir Zaman An Yuslim Supaya Masuk Islam Wah Kata Bapak Dan Nulis Siapa Bujir Ilagab Kepada Ka'am Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Gatala Beliau Merangi Rijalan Di Mekah Seorang Di Gota Mekah Miman Dari Orang Kana Yang Ada Yahjuh Mengejek Kepada Nabi Yahjuh Itu Mengejek Dengan Siir Wa Annaman Sungguhnya Orang Bakya Yang Tersisa Dari Pensiir Gores Harabu Mereka Lari Pa'ing Kanat Kalau Seandainya Ada Laka Bagi Kamu Finafsika Padake Mhajatun Hajat Fatir Ilah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Terbanglah Menuju Rasulullah Sallam Tidak Akan Membunuh Seseorang Jauh Yang Datang Kepada Nabi Ta'iban Dalam Kadaan Bertobat Paham Fa'ing Kung Ta'alan Ta'af'a Kalau Seandainya Kamu Tidak Mengerjakannya Fanju Ilana Ja'ik Apa Panju Hah Apa Gimana Eh Panju Ilana Ja'ik Bukan Selamat Menuju Keselamatan Kamu Hah Apa Apa ya Sama Dengan Hayjaya Habis Ternyata Bisa lah Selamatlah Menuju Keselamatan Bujar bin Ka'ab Ini Bujar kan datang Kepada Nabi Setelah Mendengar Wasiat dari Bapaknya Bujar Ngomong Ka'ab Kamu duduk disini Saya akan datang Di Nabi Saya akan dengar Ucapannya Kayak gimana Datang kepada Nabi Dengar ucapan Nabi Akhirnya masuk Isra Tahu Nabi benar Ngirim surat Kepada sodaranya Ka'ab Nih kamu nih Dengar ya Ka'ab Ternyata Ka'ab ini Sebelumnya adalah Seseorang yang keras Susah Percaya Paham Susah Susah Kirim surat Sodaranya Bujar ini Takut Takut gimana Gimana Takut terbunuh Karena diperangi oleh Nabi Dinasehatin Kamu tahu Ini Nabi Ini gitu kan Ini Ka'ab juga Seorang penyiir Ternyata Ka'ab seorang penyi Dinasehatin Kamu tahu Pen siir di Arab Yang ngejek Nabi Itu mati Pen siir di Makkah Yang ngejek Nabi Mati Maksudnya kamu Hati-hati Ucapannya Kamu diperangi Mati Hati-hati Sampai kabar Seperti itu Yang terjadi Gimana Fakatabah Maka menulis Ya Ba'ab Lahu baginya Abiyatan Bet-bet Lamahu Mencaci Bujar Fihah Dalam itu siir Ala islami Atas masuk islam Islamnya Ini Ka'ab malah ngejek Saudara Saudaranya Karena masuk islam Pangsyadah Kemudian Membacakan Itu Siir Siapa Bujar Yang menjumpai Ka'ab bin Zuhair Bunuh dia Nentang Malah ngejek Nabi Saudaranya Masuk islam Bernama Bujar Malah diejek Lewat saya Tak telah nyompe Kabar tersebut Kepada Ka'ab Nyompe gimana Nabi Sudah Sudah mengucapkan Satu ucapan Kalau bertemu dengan Ka'ab bin Zuhair Bunuh dia Takut Tadinya ngejek Menjadi sempit bumi Takut 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 Maka keluar Siapa Ka'ab Hatta sehingga Gadimal Madinah Datang kepada Kota Madi Madinah Menjumpai Nabi Takut Tadinya ngejek Sekarang takut Ya repot Gitu kan Kemudian meletakkan Dan Nabi Tidak mengetahui Kepada itu Orang Nabi Tidak tahu Itu Ka'ab Tidak tahu Nabi kan belum tahu Dia kenalah Datang kepada Nabi Megang tangan Nabi Saya berkata Ya Rasulullah Gitu kan Inaka Ka'ab bin Zuhair Si Ka'ab bin Zuhair ini Ja'at datang Lias ta'minaka Ta'iban Supaya Meminta keamanan Daripada paduka Ta'iban Dalam keadaan Bertobat dan Muslim Apakah paduka Menerima Darinya Gitu kan Dari Ka'ab bin Zuhair Ini In Anaji Dukabih Kalau aku mendatangkan Ka'ab bin Zuhair Kepada paduka Ka'ab bin Zuhair Datang kepada Nabi Tidak ngomong Dia adalah Ka'ab bin Zuhair Takut Datang kepada Nabi Ngomong Ya Rasulullah Gitu kan Si Ka'ab bin Zuhair ini Datang Meminta keamanan Daripada paduka Masuk isam dan ta'bat Kalau seandainya Saya mendatangkan Ka'ab bin Zuhair Seperti itu Gimana nih Gitu kan Paku Allah Rasulullah Na'am Ya Gitu kan Ya Ya Akan saya kasih keamanan Keamanan Akan saya terima Ta'batnya Mendengar kayak gitu Gopak Ka'ab bin Zuhair Anak Rasulullah Ka'ab bin Zuhair Saya nih Ka'ab bin Zuhair Ya Rasulullah Dengar kayak gitu Sahabat Ya Rasulullah Biarkan saya Memenggalahernya Kenapa Kan sebelumnya Ada ucapan Nabi Kalau Menjumpai Ka'ab bin Zuhair Bunuhlah dia Kenapa Ngejek gitu kan Di dalam siren Ngejek Ini sahabat Geterima Datang Denger Ha'ab bin Zuhair Ya Rasulullah Biarkan saya Menggalaher lehernya, takkah seperti itu gimana, pokoklah Rasulullah da'u angka biarkan dia, gak usah biarkan dia datang dalam keadaan bertobat kemudian berkata kemudian berkata diambil penerangan dengan itu cahaya muhannadun min suyuh firlahi maslulu muhannadun diasah termasuk diasah daripada bagian pedang-pedang Allah subhanahu wa maslulu di, apa namanya dihunus, dihunuskan rama akhirnya setelah mengucapkan bad si'ir seperti itu ini juga termasuk si'ir, paham jadi termasuk masalah lagu sekarang masalah hukum lagu gimana, makanya hukum lagu sebenarnya kalau sepakat itu gak ada hukum lagu lagu, paham lagu hukum lagu disini hukum lagunya paham bukan musik hukum lagu seperti lagu ucapan seperti dilihat dulu dilihat efeknya dan ucapannya seperti apa gak jadi masalah lagu-lagu kalau efeknya adalah positif tapi kalau negatif baru seperti cinta sebenarnya bukan percintaan yang jadi masalah cinta itu gak jadi masalah kalian kalau lihat lagu-lagu percintaan kamu lihat apa diwan imamul haddad itu percintaannya wah banyak banget lagu tentang kecintaan namun kecintaannya kepada Allah cintaannya kepada Allah seperti yang pertamanya yang pertamanya apa itu dan diwan haddad apa lagi amutu bidai waddawa fiyadai kumu ahibata kelebihan imu bidawai idhaka nadai asluhul buduankumu fa inna dawai kurubukum wa shifai gitu kan itu siapannya amutu bidai aku akan mati dengan penyakitku dan obat tersebut berada di tangan kalian gitu kan wahai para kekasihku berikanlah aku obat itu kalau seandainya penyakitku adalah timbul dari rasa jauh dari kalian ketahui lah obatku adalah dekat dengan kalian ucapan-ucapan kecintaan itu banyak enggak jadi masalah oh cinta-cinta anonsi gitu kan enggak jadi masalah jadi masalah cintanya kepada siapa ini saya dulu juga sama nyanyi para sahabat ini nyanyi lagu lewat siir namun siirnya positif bagus bang bagaimana efeknya tatkala seseorang mengutarkan siir di hadapan Nabi memuji Nabi lihat ini yang menjadikan para sahabat semuanya iri setelah beres Kak Bin Zuhair yang tadinya ngejek Nabi kemudian masuk Islam dan akhirnya siirnya memuji Nabi nabi melemparkan sur sur burda dikasihkan dikasihkan dikasih burda selendang oleh Nabi ini sahabat melihat kayak gitu gimana wah inna mu'awiyah sahabat mu'awiyah saja melihat kayak gitu ini badalah mencurahkan lahu kepada siapa Kak Bin Zuhair pihak pada itu burda asrata alapin 10 ribu 10 ribu kuin emas saya beli gitu kan kemudian Kak Bin Zuhair gimana omongannya aku tidak akan memberikan gitu kan pakaian kepada yang lain enggak mau dibeli pakai bunuh mas enggak ini adab-adaban tak kalah mendapatkan barokah daripada seseorang yang mulia dari ulama adab-adabannya gimana enggak boleh dijual dengan apapun enggak bisa men kapepet oh kapepet kepepetan tinggal di dijual lagi 10 ribu kuin emas kamu 10 ribu 10 ribu perak gitu kan ya Allah enggak bisa mendapatkan pemberian dari guru mau dijual mau ada yang beli seperti apapun enggak bisa mahal ini dari rosul burda selendang dari rosul siapa yang enggak ini enggak bisa mau ditawar namun di pauk itu kan ada barokah enggak hukum memenuhi pakaian yang diberikan kepada seseorang dari guru haram tetap haram mahal berkah kamu lihat yang lain dapat berkah wasianu dapat sorban gitu kan dari ajangan kok yang dipauk siasarbana gitu kan itu barokah saya ingin kalau berkah enggak bisa haram enggak akan timbul keberkahan kalau seperti itu itu menang mawak tidak boleh hati-hati itu hati-hati pemburu barokah juga harus hati-hati pemburu barokah tapi kudu mawak batun menang barokah itu menang hati-hati tidak boleh ini gak dijual sama siapa Kaab bin Suher ma'awiyah ini menawar dijual ma'awiyah ma'awiyah ini ma'awiyah ini warisnya ishrina alban dengan dua puluh ribu kemudian mengambil siapa ma'awiyah kemudian kemudian mengambil dari mereka gitu kan ini apa warisnya ini kurang cerdas ini berarti ahli warisnya ini kurang gak tahu ini lah ini belum ahli warisnya mesti belum begitu tahu gak bisa lah mau dijual gak bisa wala gak bisa gak bisa gak wakala berkata wahiyah burda itu adalah seledang alati indah salatin di sisi raja-raja ilalium yang sampai sekarang burda yang dipajang-pajangkan sampai sekarang itu burda yang dari sana dari Kaab bin Suher ada gak tahu yang mana wallah alam saya belum saya apa namanya belum begitu tahu saya belum merosuri ini burda yang sekarang indah salatin di sisi raja-raja itu yang dimana di musim-musim yang mana gitu kan banyak ini belum tahu saya walau alam subhanallah ini luar biasa kan siapa yang gak mau coba dikasih burda sama nabi ini orang yang tadinya mau dibunuh gitu kan masuk islam dapat burda hati-hati ini kenapa karena membuat senang hati nabi makanya tamaluk bel islam madmum tamaluk caper caper itu dicaci kecuali caper kepada guru tamaluk islam ngambil hati gitu kepada guru mak enggak mahmudu dipuji ngaji tapi menjadi masalah dipuji orang dulu santri dulu santri di rumah sengaja bedanya santri dulu dengan santri sekarang santri dulu itu mereka sering berlomba-lomba ngambil hati guru yang pertama itu ngambil hati guru ngaji tapi ngambil hati gurunya hebat-hebat makanya jadi ajangan jadi kiai gimana ngambil hati guru sudah dijelaskan sama ulama-ulama ulama dulu ma'ajangan dulu punya kebon juga punya kebon begitu banyak nyantai kenapa santri yang ngegarap sawah santri yang ngegarap kemudian apalagi balong santri yang ngegarap lain ngegarap tapi dipancingan lain gitu kan kalau dipancingan itu kan ngeharap masya Allah ngambil hati guru jadi kerjaannya itu ngaja ingin dipanggil oleh guru ingin disuruh oleh guru jaman dulu seperti itu ingin disuruh caper ingin disuruh kurang ayah guru teklumpat gitu kan siang dititah nah hati-hati siang gitu kan orang dulu menghaja jalan depan guru lagi nongkrong jalan gitu kan nungguan dipanggil jangan gak dia jangan gitu kan yang disini jangan dipanggil dipanggil gitu kan ada kerjaan gak gak ada tuh gitu kan apa kakebon tuh gimana bersin ini gitu kan dulu seperti itu sengaja ngambil hati ngambil hati guru itu mahmudu dipu dipuji paham ngambil hati guru itu dipu dipuji ini tamaluk bil islam ngambil hati guru ngambil hati nabi ngambil hati Allah gitu kan ini kakabin zuher bisa ngambil hati nabi lihat apa apa yang didapatkan burdah dari nabi ngambil hati nabi ngambil hati guru guru itu per terkadang ada orang selapa paham juga kata caper gitu kan caper ini ketimbang caper nah kawai hunggul kawai itu jelas gak boleh ini kudu guru mahmud kan yang jadi masalah yang jadi gak boleh itu kalau masuk caper gak boleh itu di depan tunduk di belakang nah gitu kan di depan iya di belakang enggak caper yang seperti itu yang dicaci itu ini kalau seandainya kita yang betul-betul ingin mengambil hati guru di belakang kita betul rindu kepada guru ngambil hati guru kan jadi masalah mahmud dipuji yang gak boleh itu di depan iya di belakang enggak depan merunduk di belakang nyodok jadi tunduk-tunduk tidak ngelodok nah itu baru soang namanya jangan seperti itu walauhanam bisoam plus yang mana azgar azgar baca dikit azgar harus dibaca azgar kita belakang kitab apa ini aduh kita Alhamdulillah sekarang kita membaca kitab adgar membahas tentang memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala kitab Alhamdulillah ini adalah kita membahas tentang memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mananya katakan oleh kamu Alhamdulillah segala puji adalah bagi Allah alaibadihi atas hamba hamba Allah yang mana Allah telah memilih kepada mereka katakan oleh kamu Alhamdulillah segala puji bagi Allah Allah akan melihatkan kepada kalian ayatihi akan tanda-tanda kebesaran Allah katakan oleh kamu Alhamdulillah yang Allah tidak menjadikan anak Allah tidak beranak kalau seandainya kalian bersyukur kepada Allah bersyukur kepada Allah maka kata Allah kesandainya kalian bersyukur kepadaku maka aku akan menambahkan ni'mat kepada kalian ingatlah kalian kepadaku aku akan ingat kepada kalian bersyukur kalian dan jangan kufur kepada ni'matku dan ayat-ayat yang menjelaskan dengan perintah untuk memuji Allah dan bersyukur dan menjelaskan tentang keunggulan keduanya itu banyak sekali sudah diketahui ini keunggulan juga perintah memuji kepada Allah Alhamdulillah bersyukur kepada Allah ini telah diperintahkan dalam Al-Quran juga di dalam hadis sangat banyak sekali perintahnya di Al-Quran ataupun di dalam hadis terputus akta itu terputus seperti kalian tahu terputus ekor seperti cak-cak ekornya kalau terputus gimana sempurna gak kagak gitu kan maka perkara apapun kalau dimulai dengan Alhamdulillah di samping itu hadis yang lain juga Bismillah maksudnya gimana yaudah Bismillah sama Alhamdulillah maka perkara tersebut kurang barokah gak sempurna jadi hambar terputus itu seperti orang yang kena ajdam apa ajdam kenapa nyakit baros gitu kan cacat ucapan yang gak diawali dengan Alhamdulillah itu cacat makanya di samping Bismillah Alhamdulillah ya Rabbil Adamin gitu kan beriwayatin kula amrin saya perkara dibalik yang tidak diawali di dalamnya bila Bismillah dengan Bismillah Rahman rehm bahwa akta orang yang melihatkan hadir alfat ini kula semuanya dalam kitab Arabain namun Arabainnya karangan hafid abdel gadir arrohawi hadis hassan kudruya direwayatkan mausulan hadis mausul kamada karena sebagai kami telah menyebutkan dan ada yang direwayatkan mausulan secara hadis mausulan dan riwayat yang hadis mausul bagus isnat nya kalau direwayatkan hadis mausulan secara mausul dan mausul pad hukmul maka hukum hadisnya adalah hadis mausul di sisi jumhirin ulama di anah kesungguhnya hadis ada tambahan sigot bagi perawinya itu diterima di sisi semua para ulama mempunyai keadaan yang dianggap penting dengan itu keadaan ma'akta ayna kisun kurang sedikit barakahnya ma'an seperti mananya huwa bidhal al-mujamah bilijim mananya apa balas maksudnya cacat kalau ulama disunahkan al-bada'at memulai dengan alhamdulillah bagi setiap musenif yang mengajar yang mengajar yang dikhutbah yang khutbahnya dan dihadapan seluruh perkara-perkara yang dianggap penting khutbahnya dalam setiap perkara terabuh yang dia tuntut Alhamdulillah Alhamdulillah setiap perkara di balin punya kepentingan kama sabak sebagaimana telah lalu kama sebagaimana yustahabu disunahkan badal farak selesai minata'am daripada makan minum alhamdulillah wal-ottas dan apa namanya bersin haji alhamdulillah gitu kan wa'indah khidbatil marah tatkala mengkhidbah perempuan perempuan alhamdulillah dulu sama khidbah itu bukan ngomonglah alhamdulillah juga ada tata cara khidbah juga gitu kan khidbah kita datang ke rumah perempuan orang tua kita orang tua kita khidbah dulu gitu kan oh pakai mimbar untuk kita pakai mimbar gitu kan untuk kita pakai mimbar duduk aja alhamdulillah khidbah itu khidbah itu apa menuntut menikahi perempuan itu namanya khidbah khidbah itu ingin menikahi perempuan perempuan paham bukan ingin menyakiti perempuan perempuan kenalan doang namun ditinggalkan bukan itu kan khidbah agak penting daktin nikah begitu juga tatkala akadni nikah alhamdulillah makanya ada gitu kan tata cara akadni khidbah di dalam akadni nikah khususnya ini kelas 7 kelas 9 harus udah ketalar khidbah akadni akadnikah maksudnya yang mudah kawin udah jelas sekalian udah daktin wajib itu itu ada bukunya ada bukunya termasuk buku kitabun nikah yang kalahkan hayi umar ada hayi umar kalian punya belum ada pdfnya ada pdfnya nanti saya kasihkan itu tetap caranya ada yang kumplitnya gitu kan kalian talan kita orang disana itu disuruh nalar tatkala ditarim itu disuruh nalar sama hayi umar tatkala di dalam daras tatkala nyampe bab nikah disuruh nalar setoran gitu kan setoran agar nikah juga tatkala ngkhidbahnya supaya kalian tahu gitu kan ya si bapak anak gitu kan kan aku bapak habis si bapak perwakilan yang kurang langsung gitu kan cinta lagi bisa pake bapak gitu kan tidak akan datang bayanuhadil mawadi penjelasan tempat-tempat ini pada babnya masing-masing dan mencabangkan masalah-masalahnya insyaallah penjelasan apa yang dikatakan pada babnya di dalam memulai kitab-kitab yang dikarang sebagian telah lalu juga begitu pula di dalam memulai pelajaran orang-orang mudaris dan bacaan para penutup ilmu baik kalau hadisan membaca hadis atau selain dari keduanya dan paling bagusnya pengungkapan pidalika pada alhamdulillah bagaimana ungkapannya alhamdulillah ya Rabbil alamin gitu kan pasrun pasal alhamdulillah ya ta'ala ruknun fi khutbatil jum'ah wa ghayriha la yasihu tidak sah sya'un sesuatu minah daripada khutbah jum'ah illa bihi kecuali memakai alhamdulillah waqalul wajib paling sedikitnya wajib alhamdulillah alhamdulillah gitu kan wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wassalam ala alihi wa sahbihi asyadu an la ilaha ilallah asyadu an ahmad rasulullah sallallahu amma ba'du gitu kan yang penting ada rukunya semuanya udah seperti yang di bawah cepat makannya cepat kemudian waqalul waqalul wajib alhamdulillah walabdol an yazidah minah sana daripada pujian abdolnya gimana alhamdulillah 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 ya fina wikafi uman zidah terserah mau seperti itu gak jadi masalah dalam hudwajib juga alhamdulillah hamdan kesihiran kamar alhamdulillah hamdan syakirin wa nasagbiru isiqbar al-mudnibin terserah kalian bebas lah wa tafsiru ma'rufun fikutubil figih dalam kitab-kitab figih udah jelaskan gitu kan disyaratkan adanya alhamdulillah bil arabiah dengan ara arabiah paham bagaimana sekarang banyak khutbah pakai bahasa indonesia nah emang rukunya pakai bahasa indonesia kalau dia pakai bahasa A ya sarap kan waslun waslun istahabu an yakhtimah menutup da'ahu doanya bilhamdulillah juga sama menutup da'ahu juga dengan alhamdulillah wakadhalika begitu pula memulai dengan alhamdulillah memulai dengan alhamdulillah diawali dengan alhamdulillah diakhiri dengan alhamdulillah juga doa mereka ucapan mereka pengakuan mereka atas kala masuk surga alhamdulillah ya rabbi alam ini orang masuk surga gimana ucapannya gimana alhamdulillah ya rabbi alamin wa'am mabtida'ud-doa memulai doa bilhamdulillah dan mengagumkan Allah fahas hati akan datang daliluh dalilnya minal hadith suhih dari hadith suhih kuriban dekat sekali fi kitab salati ala rasidullah insyaallah ta'ala wa'ala alam insyaallah hati akan bila khas tadi ngajikan mali mulan kan aduh segini mati-mati streamingnya seran-seran selamat menikmati